Halo Youtube, selamat datang di channel Om Mobi Video ini luar biasa, video ini akan membuat kita bangga menjadi orang Indonesia Tapi sebelumnya, kita bahas dulu satu mobil ini yang super langka sekali dan sangat cantik sekali Ini dia Ini adalah Porsche 356 Speedster Keren sekali Mobil ini langka, jadi kolektor item di mana-mana seluruh dunia ya, gak hanya di Indonesia Ini adalah nenek moyangnya Porsche 911 Ini adalah nenek moyangnya semua Porsche dan kiblat desain dari semua Porsche itu kesini Dengan lampu bulat, ini tekukan-tekukan seksi bulat-bulat dan mesinnya di belakang Terus lihat interiornya, very very nice Lihatnya desain Porsche dulu Suaranya juga tutupannya enak Tebel Gak lurus ya, zaman dulu Ini sudah ada sentuhan modern Odometernya dengan digital Mile per hour Dan ada kilometer per jam yang kecil RPM-nya, aduh klasik sekali Ini gak tau fungsinya apa aja Mungkin ada yang lampu, ada wiper Manual transmission 4 speed Ram tangan dah, simple Begitu aja Cuma ini keren sekali kan Keren Kacanya itu kecil Jadi memang seperti chop roof gitu Nah ini adalah convertible Nah masih dalam rangka convertible challenge Ini tinggal diangkatkan Bener ya Gini, pakai tangan Kayak miatanya Bung Fitra Tinggal dicetrakin ke situ Takut rusak Mobil antik Belakang ada jog Bisa buat manusia, bisa enggak Mungkin anak kecil saja yang bisa duduk belakang sini Nah ini pos duduknya enak sekali ya Walaupun gak ada headrest-nya Malah agak kejauhan lagi Gini Seperti pada VW-VW jaman dulu juga Karena mesinnya di belakang Dia rem Pedal rem, pedal gas Dan pedal koplingnya Semuanya ke bawah Ini kacanya ditempel Semacam kaca kanvas Tuh Kepraktisannya juga luar biasa Di pintu banyak kantong-kantong Kita lihat cup depannya Nah di depannya ini Adalah bagasi Dan tangki bensin Dan aki Kemudian mesinnya Jadi agak datar ya Mesinnya 4 silinder 1700 cc yang ini 4 barrel Air pulled Jadi Sebenarnya Mobil ini Bukan Porsche 356 yang sebenarnya Karena ini Adalah Buatan Indonesia Yes Buatan di sini Tepatnya di Bali Dan kita sekarang berada Di pabriknya Gila Gila Hebat sekali Ya Ini Proses pembuatannya Sama seperti dulu Porsche membuat 356 ini Wah kan Jadi Kalau mau merasakan Porsche baru 356 baru Ya ini Ya ini Mobilnya Dengan proses pembuatan yang sama Luar biasa Oke kita Bahas satu-satu Gimana caranya membuat mobil ini Jangan tutup videonya Diawali dari suatu desain Yes Mobil memang selalu diawali dari desain Dari gambar Dari gambar tangan bahkan Baru ke proses yang lainnya Desainnya sudah ada memang Desainnya dalam bentuk Blueprint Karena ini adalah mobil tua Kita masuk Yes Ini Foto-foto Desain Ya Blueprint dari suatu mobil Ini Aston Martin Punya James Bond Ya kami pasti cocok sekali pakai ini Blueprint Blueprint Nah dari blueprint Didigitalkan Yang kemudian Jadi 3D Ini Dia yang petugas-petugasnya Mendigitalkan Menteridikan Suatu desain mobil Luar biasa Ini Adalah Forsy 356 Speedster Kenapa ini dibikin Seksion-seksion gini ya Potong-potong Gimana mas? Jadi untuk Pembuatan Mobil itu sendiri Dari bodi itu Kita ambil perseksion Dibuat namanya Bug dari kayu Bug? Ya Bug mandi gitu Bukan Bug Bug B.U.C.K Oh Bug Bug Rogers Ya untuk Biar detailnya itu Di segmen Atau dibagi Berapa Bagian Biar dapat Bentuk mobilnya itu Kan bisa ketahuan Bentuk bodi Mobilnya Dinyari Nah untuk Mobilnya itu sendiri Kan Ini asal Mulanya dari 2D kan Untuk Mobilnya ini Dari 2 dimensi Habis itu kan Diproyeksikan Ke 3D Biar tahu Gimana Proyeksi Atau bentuk 3D Dari mobil Pursi 3560 Ya Ini seberapa detail Detail sekali ya Untuk detailan Detail sekali kan Soalnya Biar dapat Bentuk mobilnya Sekurang mungkin Oke Nah setelah ini Jadi outputnya Segmen-segmen ini Dikasih ke Carpenter Kasih ke Carpenter Kan di kantor sendiri Ada berapa divisi Ada yang Carpenter Ada yang di bagian Untuk plat Untuk mesinnya Carpenter itu Bahasa populer Itu adalah Tukang kayu Nanti dikasih Printan gede Dikasih printer Di cetak spanduk Cetak spanduk Ya kan Untuk cetakannya Besar Besar Ya Habis itu Kita Bentuk di Apa namanya Dibentuk di Tripe atau Di MDF2 Nanti Carpenter Yang ikutin bentuk Garis yang telah Kita buat Oke Nah kemudian Jadilah Seperti ini Dari potongan Section-section tadi Kan dari Carpenter Akan membentuk Bentuk seperti ini Yang kemudian Disusun Disusun Susun 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 Jadilah bentuk Mobil Nah Ini bukan 356 Ya Buat anda yang ngerti Dan tau ini mobil apaan Silahkan komentar di bawah Keren sekali Ini mobilnya luar biasa Yang lagi dibuat Cetakan ini Nah Lanjut lagi Dari kayu ini Dibentuk Kawat-kawat Wireform Jadi seperti ini Ya Ini Mungkin bukan pabrik Namanya Ini Mereka menyebut dirinya adalah Taksido studio Ya Jadi yang dikerjakan disini Ini bukan bikin mobil Tapi Ini mengerjakan Barang seni Ya Ini adalah pekerjaan seni Ini semuanya Semuanya ini pakai tangan Ya Dan ini belum Belum apa-apa Kita lihat Pembuatan mobilnya Porsche 356 Punya platform yang Hampir sama dengan VW Kodok Nah makanya Disini mereka menggunakan Suspensi Dari VW Kodok Nih Depan Dan belakangnya Ya Belum independen Seperti ini Ini yang punya 356 Spicer Ya Nah rangkaian kawat ini Nanti Para pengerajin Ngetok-ketok Bikin panel-panel Aluminium Karena ini memang aslinya 356 itu dari Aluminium Ketok-ketok-ketok-ketok Sesuai gambar yang Mereka punya Kemudian Dicocokkan disini Ini sebenarnya hanya Untuk menyocokkan Dicocokkan ditempel Ditempel bukan dari Luar Tapi dari dalam Ditempel Sudah cocok atau belum Ya Jadi bentuknya itu Tidak berubah-ubah Selalu seperti ini Luar biasa Luar biasa Nah Bagian dalam juga dibuat Nah ini ketok-ketok juga Setiap profil yang terbentuk disini Itu ada fungsinya Ya dan ini Ngikutin apa yang dulu dibuat oleh Porsche Waktu jaman dulu Persis sama Profilnya adalah Untuk kekuatan Ini adalah model yang coupe Kalau ngeliat mobil ini Hmm Ingat mobilnya siapa ya Ripat sungkar Ripat sungkar Mobilnya bisa dibuat disini Sama persis Nanti akan dihaluskan lagi Akan dihaluskan lagi Yang akan jadi Seperti mobil jadi tadi Ternyata joknya Juga nyetak sendiri juga Pake fiber Lihat tuh Kemudian baru dibungkus Sama cushion dan Apa namanya Cover kainnya Wah Bisa bikin jok sendiri ya Kan bikin jok sendiri ya Buat mobil-mobil kita ya Gimana? Ini versi dua dimensinya Full size Mobil dari samping Dari belakang Dan dari depan Ini bawaannya pengen gambar mobil Lihat-lihat gini Pengen desain sendiri Atau nyuruh orang gambar Untuk desain sendiri Nyuruh orang desain sendiri Untuk gambar Orang gambar desain sendiri Dan sekarang kita dapat Kehormatan Untuk ngobrol dengan Yang punya Tempat ini Foundernya Bapak senimannya disini Yaitu Bapak Puji Orangnya sebelah kami Tapi Beliau malu Jadi yang nengol suaranya aja Ya Mohon maaf Anda harus melihat Muka kami terus Bapak Puji Luar biasa Keren sekali Saya kagum Begitu melihat tempat ini Lantainya proper Bangunannya proper Kebersihannya Luar biasa Bersihnya disini Ya Gini Coba Dari awal Apa yang membuat Pak Puji Pengen bikin tempat Pengen bikin begini Ya mencipta aja ya Pengen mencipta Berkarya Berkarya lah Berkarya Nah kalau Ini mulai dari kapan Pak Puji? Dua tahun ya Dua tahun Dua tahun Dua tahun Tapi katanya dulu Dulu belum seperti ini ya Ya Dulu Dulu kecil Dulu di garasi aja Di garasi Di garasi Dengan beberapa orang Ngetok-ngetok Jadi mobil itu Ya Mobil itu Udah-udah Ya proses Setengah jadi Kita pindah Kesini Oh Oke Oke Gak tapi paling bener loh Ini Ini karena beliau Beliau kalau bisa bikin Seperti ini Bikin mobil apa aja Sebenarnya bisa Yang zaman dulu loh Ya kan Tinggal pikirin sasisnya apa Dan bodinya itu proper Pakai aluminium Ya zaman dulu juga bikinnya Pakai aluminium Nah total pekerjanya Yang bekerja disini Berapa banyak Pak Puji? Sekarang Empat puluh Empat puluh Empat puluh Target produksinya Dalam setahun berapa? Enggak bakal Lebih dari sepuluh Enggak bakal Lebih dari sepuluh Iya Jangan banyak-banyak Kalau barang seni Kebanyakan Nanti gak boleh Membanjiri market Memang Tapi ini Emang aneh sekali Rasanya interview Tapi orang yang Gak kena kamera Oke Mobilnya aja Yang di kamera Mobilnya aja yang di kamera Ini sambil slideshow Mobil-mobilnya gitu loh Jadi sekarang ini Customer udah banyak ya Yang memesan Udah Yang ada disini Hampir semuanya Udah Udah ada yang punya Semuanya udah ada yang punya Kecuali yang Gullwing Eh Sebut ya Gullwing Udah komentar kan tadi Yang Gullwing Gullwing itu masih prototype ya Masih Masih riset Masih research Jadi R&D dulu Research dulu dilakukan Baru bisa Memulai bikinnya Iya Tapi paling bener tuh Gullwing itu Ini spider juga Ini adalah spider nih Cakep kan Bikin apa aja bisa Nah terus Gak mau bikin Skala yang lebih besar lagi Pak Puji Enggak deh Nanti bosan Nanti bosan ya Bener juga Memang pas segini aja Segini pas Karena diawasin juga pas Kebegitu kami sampai sini Pak Puji ini bukan duduk di Mejanya dia Sambil mengerjakan sesuatu Yang kerjaan meja Enggak Beliau tuh ada disini Sambil mengawasi Karyawannya bekerja Kan luar biasa Hah Jangan-jangan begitu kita pergi Dih ikut ketok-ketok lagi Enggak ya Pak Hah Ikut 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 ketok-ketok dia Bener-bener Luar biasa Pak Puji Oke Ini bener-bener inspirasi Buat Anda ya Kalau Anda punya mimpi Takut mewujudkan Lihat ya Pak Puji punya mimpi Beliau mewujudkan seperti ini Ya Mimpi beliau Adalah mewujudkan Mimpi orang lain Yang ingin punya mobil seperti ini Ya Mobil 356 Tau-tau Nanti Mudah-mudahan cepat jadi ya Gulwing ya Pak Puji ya Amin Mudah-mudahan bisa jadi gulwing Luar biasa Luar biasa Indonesia luar biasa Pak Puji luar biasa Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas Dan subscribe channel Motomobi Omobi dan Mesmobi Apabila belum berikut dengan tombol loncengnya Share video ini seluruh dunia melalui sosial media Anda Dan jangan lupa follow sosial media kami Dan Ini ditulisannya kalau ada Luar biasa Dan untuk Anda Penggemar mobil tua Ingin Porsche 356 baru Atau mobil-mobil lain yang Baru gitu Mobil tua Mobil klasik tapi baru Silahkan kontak langsung Ya Ini Top sekali Top sekali Sangat proper sekali Luar biasa Dan Anda juga bisa cek video-video kami Lagi Kehebatan Indonesia membuat mobil Kita bikin playlist itu Udah di bawah Luar biasa Mantap Terima kasih Pak Puji Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton